Ya, Dr. Darmawan yang saya hormati dan saya kagumi, saya kagum kepada Anda karena Anda di samping psikiater juga ternyata Anda seorang dokter filsafat dalam arti yang sebenarnya, philosophical doctor. Jadi Anda membuat disertasi Anda di S3 Anda di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Jakara, sementara ilmu psikiater Anda, Anda peroleh dari UI. Jadi Anda pada dua lembaga pendidikan tinggi yang terbaik di persediaan Nusantara ini. Bagaimana kenapa Anda dari seorang pesejahter Anda berminat untuk mendalami filsafat? Monggo, silakan. Itu pertanyaan awal dulu. Silakan, Pak Duta. Ya, terima kasih Pak Jaya atas undangannya. Sangat terhormat sekali di acara Pak Jaya. Ya, kebetulan saya sebagai psikiater itu dari dulu memang sebetulnya niat saya di neuropsikiatri, di psikiatri biologi. Jadi saya tuh sebetulnya tuh lebih suka mempelajari tuh bagaimana fungsi otak, mengintervensi otak, dengan segala macam pendekatan biologi. Nah, tetapi saya lihat di sini bahwa sebetulnya apakah psikoterapi yang ada di Indonesia ini sebetulnya memenuhi kecocokan dengan kondisi kita. Nah, kondisi saat ini banyak sekali orang itu kehilangan arah. Nah, sehingga biasanya pendekatan psikoterapi eksistensial yang selama ini kurang diperhatikan, karena sekarang ini kan lebih banyak menggunakan kognitif behavior terapi, seperti yang itu yang lebih ngetrend gitu, lalu hipnoterapi. Nah, oleh sebab itu saya kembali lagi, kalau psikoterapi eksistensial, akarnya adalah filsafat eksistensial. Nah, awalnya waktu ada lowongan untuk S3 di STF di Rakara, saya habis kena sakit. Tiba-tiba saya kena sakit, saya tahan nyerinya itu 1 tahun, sampai pincang, lalu saya akhirnya harus operasi. Tadinya saya takut untuk operasi. Saya kena avascular necrosis di kaput femur, di bonggol tulang saya. Rupanya itu bawaan. Jadi yang tadinya saya sudah berencana ngambil S3-nya nanti di bidang psikiatri biologi. Ketika saya pemulihan, saya lihat ada lowongan di filsafat, saya temui. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Profesor Sudarminta. Waktu itu, Prof Sudarminta menanyakan, Kenapa sebagai psikiater kok tertarik? Saya bilang, saya ini psikoterapinya eksistensial. Yang kalau ujian di UI, itu selalu kalau kita jawab eksistensial, saya bisa repot, nggak lulus itu. Saya mesti jawabnya CBT, yang normatif-normatif. Kalau saya jawab, dulu guru saya di UI itu, Dr. Lukas Mangindaan. Nah, Dr. Lukas Mangindaan mirip sama Pak Jaya itu, bawa penampilannya itu. Nah, jadi saya bilang, dulu juga ada Pak Bastaman dari Psikologi UI, itu yang mendalami logoterapi. Waktu itu yang mengusulkan penelitiannya adalah Profesor Sudarminta, bagaimana kalau eksistensialnya tentang logoterapi, coba Pak Darmawan cari, itu dikritisi, apakah kelemahannya di mana. Lalu dicarikan promotornya Profesor Sastra Prateja. Nah, jadi dari situlah, saya mulai tuh, kuliah lagi, matrikulasi lagi, lalu saya matrikulasi setahun, lalu ujian lagi, kemudian ambil mata kuliah S2-nya 12 SKS. Nah, dari situ terus saya ikuti, dan saya coba terapkan di dalam praktek sehari-hari dengan pasien-pasien, Pak Jaya. Bagaimana anak-anak muda nih, sekarang pasiennya muda-muda. Usianya itu biasanya 25, 25 sampai 35 itu mau datang ke psikiater. Nggak stigma. Kalau yang lebih tua, anggap tunggu gila dulu, bawa ke psikiater. Kalau yang sekarang muda-muda, mereka mau datang. Mereka bingung, mereka ada gejala. Jadi kalau yang anak-anak sekarang, mereka datang supaya menjadi gila gitu kan. Ya, mereka mau tahu bagaimana memperbaiki diri. Mereka mau tahu bagaimana menjalani hidup ini. Supaya tidak merasa terjebak di dalam rutinitas monoton harian. Jadi ada stoikismusnya. Stoiknya. Ada stoiknya ya. Ya, ada stoiknya ya. Jadi, sebetulnya kan kalau Viktor Frankl ini kan menemukan makna. Jadi, makna hidupnya ini, sebetulnya nih hidup ini kan kalau katanya Heidegger itu kan pengalaman itu kan bisa dijalani biasa. Itu yang disebut dengan R. Farung. Tapi juga bisa yang pengalaman yang dihayati. Jadi, R. Leibniz. Mereka mau dicari. Ya, ya, ya. Hebat sekali. Bagus sekali. Anda menerjemahkannya yang bagus sekali. Itu beruntung itu mahasiswa-mahasiswa yang datang ke Anda itu. Ya, saya yakin mereka akan menjadi juga Heidegger-Heidegger yang lanjut lagi di sini nanti. Nah, tapi begini, tema kami kan hari ini adalah psikologi di masa pandemi. Nah, apakah Anda melihat ada gangguan-gangguan kejiwaan khusus atau gangguan perilaku lah khusus akibat pandemi? Silahkan. Ya, jadi akibat pandemi ini sebetulnya di kalangan anak muda apalagi itu yang masih remaja itu sangat terpukul. Oh, kenapa kok terpukul? Istilahnya kenapa istilahnya terpukul? Silahkan. Ada anak remaja yang bilang sama saya gini, dia pilih sekolah SMP yang bagus. Yang menurut dia, dia bisa berkembang, ada ekstra kulikulernya. Eh, baru sekolah 6 bulan, 6 bulan lebih ya. Dia masukkan tahun 2019. Kemudian bulan Juli. Kemudian Maret sudah mulai lockdown. Dia PJJ dari rumah. Dia cuma sempat menikmati ekskul, segala macam itu hanya satu semester lebih. Dia mesti di rumah, belajar terus, banyak tugas. Tugas-tugas itu diberikan oleh guru-guru itu sangat banyak. Karena guru-guru juga merasa takut anak-anak main di rumah. Sehingga dikasih tugas-tugas banyak. Sedangkan mereka mau sosialisasi, nggak bisa. Lalu buat apa pindah ke sekolah yang yang dia pilih itu? Sedangkan dia pilih sekolah itu untuk supaya dia bisa bukan hanya intelektual, tetapi juga berkembang di dalam yang non-akademik. Seperti misalkan prestasi olahraga, seni. Jadi, dia sangat merasa, sangat kenapa? Sampai seperti ini? Mau sampai kapan ini? Seperti ini? Kita nggak ada yang tahu sampai kapan seperti ini. Lalu kakaknya nekat. Kalau kakaknya sudah lebih besar, itu lebih nekat, lebih berani untuk pergi kumpul-kumpul. Nah, ini juga menjadi konflik di rumah tangga. Karena orang tuanya takut. Orang tua pasti kan khawatir kalau si kakaknya ini sebagai anak muda kan kena COVID suka nggak bergejala. Sudah berani pergi-pegi. Ya kan? Terjadi konflik di rumah tangga. Terjadi ribut. Emosi naik. Nah, hal-hal itu tampaknya sederhana, tetapi perubahan-perubahan ini seperti misalnya kalau yang lain itu OCD, kasus-kasus obsesif kompulsif, cuci tangan berulang kali, ide-ide tentang infeksi, itu meningkat juga di praktek. Kemudian, gangguan cemas menyeluruh, panic attack, itu karena dalam ketidakpastian mau sampai kapan ini seperti ini. Sehingga pikirannya itu sudah terjadi overthinking kemana-mana, lalu mengantisipasi, ada anticipatory anxiety namanya, yang mana menimbulkan gejala-gejala hipersimpatik. Jadi, gejala-gejala cemas. Hipersimpatik. Iya, hipersimpatik. Jantung berdebar-debar, nafas sesat, kemudian kesemutan, vertigo. Nah, nanti sebagian lagi itu menunjukkan sudah gejala depresi karena exhausted. Setelah dia capek itu semua, dia down. contohnya, contohnya, contoh perilaku depresi ini bagaimana? Dia merasa dengan ketidakpastian ini menyebabkan tidak ada harapan lagi. Dan helplessness, tidak dapat ditolong. Tidak dapat ditolong, tidak ada harapan. Jadi, buat apa hidup? Apalagi dia lihat teman-temannya kena, meninggal. Apalagi dia sendiri kena, pernah dilawat. jadi, banyak hal-hal seperti ini meningkat, meningkat sekali. Sayangnya, pajaknya diprogresifin, jadi, walaupun kita kena COVID, kita layani lebih banyak masyarakat, tapi, banyak pajaknya tetap progresif. Kecuali yang insentif COVID yang untuk dokter spesialis 15 juta itu, itu final. Yang lainnya, walaupun jumlah yang dilayani lebih banyak, diganti lebih banyak, tapi balik lagi ke pemerintah. Nah, dok, apakah Anda sudah pernah menemui kasus bunuh diri? Oh, banyak. 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 Wah, ternyata di antara kita ini banyak, kan, kan, yang setahu saya, angka bunuh diri di ASEAN yang terkemuka adalah Thailand. Apakah di Indonesia data bunuh diri ini kurang diperhatikan? Ya, Pak Jaya, Pak Jaya ingat pernah memberikan penghargaan muri kepada rekan saya, dokter-dokter Nova Rianti Yusuf. Ya. Itu, dokter Nova itu disertasinya tentang itu, bunuh diri itu. Oh. Nah, jadi memang sebetulnya suicide dan parasuicide itu banyak. Tapi yang saya maksud, yang dokter, yang dokter sendiri alami, maksudnya yang dokter tangannya ada. Ya, banyak, banyak. Banyak. Kegawat daruratan, kegawat daruratan psikiatri, ya, itu hampir kalau di rumah sakit, saya dinas di rumah sakit jiwa dokter Soeharto Herjan. saya dinas, apa, pemerintah saya, itu di rumah sakit jiwa dokter Soeharto Herjan. Oke. Nah, jadi di sana itu, pasien-pasien yang gejala-gejala psikotik, kemudian ada halusinasi suruh bunuh diri, depresi berat dengan ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri, itu setiap bulannya itu sekitar 3-5 kasus itu selalu ada. Ya, ampuh. gitu. Ya, 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 ya. Tapi, apakah itu ada gejala meningkat setelah COVID? Kalau di rumah sakit jiwa, gejala gangguan jiwa meningkat setelah COVID, setelah pandemi. Tetapi, kalau gejala itunya, bunuh dirinya, tidak. Ya, 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 ya. Nah, apa yang Anda bisa simpulkan dari apa yang Anda tangani? Apa yang Anda bisa simpulkan? Jadi, kalau misalkan yang karena psikotik, ini karena akses dan karena waktu itu kan kita kan lakukan lockdown PSBB, PSBB ya, bukan lockdown, PSBB. sehingga akses kendaraan itu kan kalau yang tidak punya kendaraan pribadi itu kan kesulitan. Nah, waktu itu terjadi putus obat. Jadi, banyak yang putus berobat, yang schizophrenia, sisoafektif, yang bipolar, yang kronik. Nah, sehingga kemudian itu tambuh, mereka relax. Tapi, saat ini sudah oke, maksudnya sudah sudah stabil lagi. Itu waktu awal-awal pandemi. nah, sekarang sudah stabil, mereka bisa datang untuk kontrol keatur. Nah, kalau yang bukan di rumah sekejiwa, yang di praktek swasta, saya punya smart plan center itu, itu memang pasien-pasiennya kebanyakan yang non-psikotik. Non-psikotik itu yang jemas, tadi depresi, obsesif, kompulsif. Nah, kalau itu meningkat, tetapi angka yang mau bunuh dirinya itu tidak terlalu banyak. itu sebulan paling gak ada satu, gitu, datang depresi, ada ide mau bunuh diri, gitu. Itu enggak, belum sampai tindakan bunuh diri, tetapi ide mau bunuh diri itu ada. Waduh, ya, ya, jadi ternyata demikian mengerikannya, ya, saya enggak dupakan empat kali. Nah, mungkin saya loncat aja, sekarang ini kan sedang terjadi polemik tentang larangan mudik. Sejauh mana pengaruh larangan mudik ini terhadap keselihatan, ya, saya terpaksa sebut keselihatan jiwa lah, saiknya, saiknya warga Indonesia yang kebetulan mengutamakan mudik sebagai bagian dari kehidupannya. Silahkan. Sebetulnya masalah mudik ini bukan masalah kita saja. Jadi, pengalaman saya di Jepang, dulu orang Jepang juga mudik tuh, kalau di Golden Week. Jadi, apa namanya, secara budaya, orang Chinese juga, kalau Imlek ya, itu mereka tuh mudik juga. Iya, iya, iya. Jadi, secara budaya ini sebetulnya di Asia, ini menjadi sesuatu yang sudah menginternalisasi di dalam diri. Nah, oke. Nah, ini akibatnya ada larangan mudik ini, apa yang dok, saya mau perhatikan? Nah, karena itu sudah menginternalisasi di dalam diri, ini menyebabkan sebuah kegelisahan, menyebabkan sebuah rasa tidak, rasa bingung, serba salah, rasa tidak nyaman gitu loh. walaupun kita coba sewaktu, apa, kita coba pertemuan dengan virtual, jadi, silaturahmi dengan virtual, ya, saya ingat waktu Imlek kemarin saya diundang salah satu keluarga besar saya, bukan keluarga, bukan keluarga inti ya, jadi keluarga, jadi, sepupu ya, sepupu dari keluarga Alui itu, itu, dari seluruh dunia itu kumpul di virtual, tetapi, ya, dikasih satu-satu, apa, satu-satu bicara, yang ini dari Amerika, gimana, yang ini dari Semarang, yang ini dari mana, tetapi, rasanya beda gitu loh, rasanya tetap beda, saya rasa kalau, kita kan ada mangan orang-mangan si penting kumpul ya, kalau orang Jawa ya, saya rasa itu tetap akan membuat sebuah kegelisahan, kadang ada, mungkin, sampai ada rasa marah yang, kenapa begini gitu loh, bukan berarti marah dengan pemerintah, tetapi, marah dengan keadaan, nah, itu yang menyebabkan sebuah konflik psikologis pasti, kepasan dan sebagainya. Kalau saya sekarang bicara, what if, ya, jadi andai kata, andai kata Anda pemerintah, apa yang Anda lakukan terhadap mudik ini? Silahkan. Ya, kalau dari segi kesehatan, tetap kita harus melarang mudik. Oh, dari kesehatan harus? Harus. Oke. Kalau dari kesehatan? Oke, satu. Nah, karena kesehatan kan ada dua, kesehatan jiwa, dan kesehatan kultural. Nah, mau nggak? Nah, kesehatan kultural. Kalau kesehatan mental, dan kultural, saya pikir kita juga harus rasional. Rasional itu gini, untuk orang-orang yang memang bisa menerapkan protokol kesehatan dalam jumlah terbatas, why not? Mengapa nggak? Masalahnya kan kalau kita buat kebijakan, seringkali kan kita nggak bisa bikin kebijakan itu parsial, tapi mesti kena ke semua dulu, gitu. Nah, tetapi kalau dari segi kita nih, lingkup kita nih sebetulnya, saya sebagai psikiater menghimbau, kita pun jangan sampai seperti pasien-pasien saya yang sampai takut sekali keluar, mau lari aja takut, tapi juga jangan yang senekat, yang biasanya katanya naik sepeda rame-rame, habis itu banyakan kumpul sambil buka masker, ngobrol-ngobrol, dan makan-makan, gitu. Sebetulnya awareness ya, mindful, mindful, mindful and aware, kita ada di mana, dan bagaimana kita memperlakukan protokol kesehatan itu? Nah, setahu saya, teman-teman kita yang di Taiwan, Taiwan itu kan merupakan negara yang pada saat ini terbaik, bahkan lebih baik ketimbang Selandia Baru, Australia, dan lain-lainnya, karena mereka itu jauh sebelum pandemi ini sudah mempersiapkan masyarakatnya untuk menghadapi pandemi. Kan SAR dulu itu berapa-apa yang tahun lalu mereka sudah menghadapi, pakai masker segala itu sudah biasa mereka. Nah, apakah kita perlu belajar dari Taiwan? Silahkan. Perlu, perlu sekali itu. Cuma yang jadi masalah, mendidik masyarakat di grassroots itu nggak gampang. Mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang sudah menginternalisasi, itu tidak mudah. Nah, sebetulnya, memang kebiasaan menggunakan masker ketika kita sedang tidak enak badan, kita sedang flu, itu mestinya sejak lini sudah diajarkan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumah sedisiplin mungkin. Jadi, kalau kita lihat, seperti Jepang pun, itu mereka patuh sekali terhadap kebersihan, buang sampah juga, ada jadwalnya, sampah kering hari apa, sampah basah hari apa, kemudian kapan mereka harus dipakai masker, kapan mereka boleh bicara di kereta, kapan tidak boleh angkat lepon di kereta, dan itu betul-betul diterapkan dan diajarkan. Tapi ingat, itu pun saat ini Jepang mengalami kenaikan kasus. Jadi, memang semakin besar sebuah negara, semakin sulit kita mengaturnya. Kalau konteksnya Taiwan, itu lebih kecil. Taiwan, sebuah itu lebih kecil. Penduduk Taiwan cuma 23 juta. Ya, Singapura kan kecil, lebih mudah. Jadi, walaupun sudah ketat, maksudnya sudah terbiasa, seperti Jepang, disiplin, termasuk seperti contohnya Taiwan, untuk pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi, karena luasnya area, pasti ada area-area yang kecolongan. Ya, Dan tadi, saya juga jangan tertarik pada alasan Anda mempelajari filsafat. rupanya Anda memang melihat apa yang dilakukan dalam psikiatri ini, terus terangkan psikiatri kita belajar dari masyarakat barat, kan? Ya. Nah, itu Anda merasa, Anda sudah, Anda merasa bahwa apa yang Anda pelajari itu belum tentu cocok dengan cocok. Ya, sebab waktu saya mempelajari Simon Freud, ya, di Jerman, ya, tapi saya pikir, wah, ini kalau pendapatnya Simon Freud dibawa, karena dipaksakan di Indonesia, malah teman-teman kita yang saat ini enggak gangguan jiwa, malah semua yang bisa gila semua itu. Ya, lantunya mereka kemudian, kalau lihat ibunya, wah, Oedipus kompleks, ya, nantinya. Lantunya, kalau, pokoknya ego, itu semua, mereka bingung semua. Nah, apakah benar bahwa Anda merasakan hal itu? Bahwa apa yang Anda pelajari itu belum tentu cocok dengan apa yang terjadi di negara kita? Silahkan. Betul. Jadi memang kita di Asia ini kita memang harus melihat lagi ajaran-ajaran yang dari para itu secara budaya, secara filosofi, nilai-nilai kehidupannya itu mesti kita sesuaikan. Jadi memang ada hal-hal yang tidak cocoknya dalam hal misalnya kenapa saya waktu itu berdiskusi memilih Viktor Frankl. Saya tidak memilih misalkan Sat, 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 Karena nggak cocok di tempat kita. Menurut saya di tempat kita harus ada spiritualnya. Iya, ya, ya. Karena Satre lebih banyak ngurusin Das Sain. Nah, Frankl Das Solem itu dia. Ya, jadi tidak ada transcendensi. Kalau kita budayanya ada transcendensi. Nah, itu dia. Ada vertikalnya kita kan. vertikalnya. Kalau Satre horizontal. Ya, horizontal aja. Padahal kita perlu diagonal juga. menyeimbangkan diagonal itu. Tapi saya senang sekali. Nah, tapi sebetulnya kan di psikologi sendiri kan sekarang syukur sudah ada jalur positif psikologi. Positif psikologi. Kalau psikiater, kita masih di stigma selalu negatif. Karena arti cycle yatri, yatri-nya kan sakit. Jadi, cycle yang sakit. Nah, ini saya sedang menggunakan kata smart mind center. Karena saya mau orang melihat kita psikolog dan psikiater itu bukan yang sakit. Tetapi makanya yang smart. Main yang smart. Wah, keren, keren. Ya, sudah. Anda bikin aliran baru aja sudah. Bagus, bagus, bagus. Nah, kembali lagi ke pandemi. saya sendiri ya, secara pribadi itu mengalami gangguan kejiwaan yaitu saya sadar bahwa ternyata saya itu nggak berdaya apapun. Setelah melihat apa yang terjadi pada pandemi ini. Saya menilai diri saya sendiri ini waduh, sudah nih ya. Dulu kan saya merasa saya bisa mengatasi apapun. Ya, tapi setelah ada pandemi saya sadar. Saya itu nggak punya kemampuan apa-apa. Jadi, saya merasa saya makin menjadi lebih kecil, menjadi lebih kecil, tapi saya makin merasa bahwa yang namanya maha kuasa, bukan secara religius, tapi secara fakta, ada sesuatu energi ini, itu saya nggak mampu. jadi saya ada semacam kepasrahan terhadap apa yang dikendaki oleh yang maha kuasa itu tadi. Nah, makanya setiap saya bangun pagi, saya cuma, oh, saya masih hidup. Dan saya syukuri, oh, ternyata saya masih-masih bisa hidup. Tapi, saya tahu, pada satu saat, saya pasti, walaupun mungkin bukan karena corona, tapi akhirnya, itu saya akan berakhir. Nah, apakah hal semacam ini bisa masuk dalam kategori gangguan kejiwaan? Silahkan. Sebetulnya kan memang kalau di dalam hidup ini ya pasti ada dua. Satu perubahan, satu kematian. Saya mau tanya sama Pak Jaya, dari apa yang Bapak rasakan itu, apakah Bapak merasa distres? Apakah Bapak merasa tegang? Distres ke dalam diri? Satu itu. Nah, nomor dua, apakah Bapak merasa jadi tidak berdaya sampai disfungsi? Disability? Oke, yang pertanyaan bercandaan, saya justru merasa dengan merasa begitu, saya sudah tidak punya tekanan kejiwaan lagi. Nah, berarti sudah tidak ada distres. Kalau tidak ada distres, salah satu syaratnya gangguan jiwa itu ada distres dan disability. kalau disfungsi, malah saya karena sadar bahwa saya hidupnya tidak lama lagi, saya makin gila dalam mempelajari apapun. Apapun, mulai dari masker, gelas, apapun, saya selalu berusaha pelajari. Ini apa sebenarnya ini? Nah, sekarang juga saya dari Anda sedang belajar tentang apa yang dimaksud dengan psikiatri. Kok bisa-bisanya seorang dokter psikiatri kok sampai repot-repot belajar di STF di Jakara? Ya, saya dengan diri sangat agak karena dengan di Jakara kami menunggarkan simposium seminar nasional. Terima kasih. Itu dulu saya masih unyu-unyu ikut. Ada ikut? Saya ikut dulu, tapi kan saya masih unyu-unyu, saya masih belum ini. Masih kuliah dulu itu. Ada ikutan menyampaikan paper waktu itu? Saya enggak. Waktu itu saya masih ini, masih apa namanya matrikulasi. Jadi saya masih unyu-unyu. Bagus. Oke, silahkan. Ya, jadi dengan Pak Jaya mempelajari segala sesuatunya, kemudian kita bisa bertemu di sini, kita bisa berbagi, berkontribusi bersama, kemudian yang hadir di sini semua nanti juga akan saling mengabarkan atau digunakan ilmunya untuk melayani, untuk ramatanil alamin, untuk ad mayorem dei gloriam. Ya, ini kita enggak disfungsi nih, kita enggak disable. Gitu. Kita menyesuaikan, adapt dengan situasi. dan berkarya. Gitu. Jadi, dengan kita berkarya, baru kita bisa menemukan meaningful life dan happiness. Ikigai juga ketemu. Gitu. Ya, Anda pintar aja menghibur saya. Dan Anda menerapi saya. Sama-sama, Pak Jaya. Sama-sama menerapi. Kalau enggak diundang begini, saya monoton tiap hari. Menangani pasien. Kalau sekarang kan saya bisa ketawa-ketawa diskusi. Senang sekali. Apa Anda dalam menangani pasien? Mohon maaf ya, sebab istilah menertawakan di Indonesia itu kan negatif. Padahal buat saya tertawa itu adalah satu ungkapan emosi yang terindah. Sebetulnya. Sebetulnya. Asal jangan menertawakan dalam arti negatif ya. Jangan mencemoh. Tolong Anda dengan menertawakan saya overweight. Jangan. Tapi Anda silakan menertawakan saya bahwa saya sedang bingung mencari makna kehidupan ini. Jadi menurut saya apakah dalam Anda menangani pasien itu Anda kehilangan kesempatan untuk tertawa? Justru dengan menangani pasien saya selalu mengajak pasien untuk tertawa. Good. Very good. Oke. Menangis? Jangan sampai keluar dari tempat praktek saya dia masih menangis. Nanti dilihat pasien yang antri jelek. Tapi kalau dia masuk tampak sedih keluar dia tertawa bagus sekali buat pasien berikutnya. Ya itu kan promosi profesi namanya. Tapi begini. Anda pernah enggak mempelajari psikologi menangis? Kalau saya saya kan sudah mempelajari psikologi tertawa. Bahkan saya membuat ilmu baru yaitu radiologi. Yaitu ilmu yang mempelajari tertawa. Bukan ilmu tertawa bukan tapi ilmu yang mempelajari fenomena tertawa. Nah di samping itu saya masuk lagrimologi. Kalau lagrimologi kan mempelajari air mata. Tetapi saya melihat dari sisi psikologinya. Nah ternyata fungsi menangis itu lebih menyehatkan ketimbang tertawa. Sebab begini. Kalau kita tertawa itu kan kita ya senang kan. Tapi kalau kita menangis itu kan karena bukan senang karena sedih. Nah kalau sedih itu kan racunnya keluar semua di dalam tubuh kita. nah air mata ini adalah air seni yang mengeluarkan tekanan emosi. Emosi. Makanya kan usia perempuan itu rata-rata lebih tua. 8 tahun ketimbang laki. Karena perempuan boleh nangis kalau laki kalau laki diketarain kan kita. Nah karena itu saya kalau mau menangis saya empat. Nah empat kan racunnya menumpuk. Nah mati yang mati duluan saya. Itu teori saya. Itu teori saya. Nah itu bagaimana fungsi menangis di dalam psikiatri bagaimana? Jadi untuk kaparsis emosi emosi-emosi negatif itu diventilasi lewat bagaimana menyalurkannya melalui ekspresi sedih itu bagus. memang bagus. Yang jadi masalah adalah ketika kita istilah anak sekarang itu baper terbawa perasaan. Nah baper jadinya sedih terus sampai ada lagunya. Lagunya apa? Lumpukan ingatan ku hapuskan memori tentang dia. Ini kalau udah mau dilumpukan ingatan hapuskan memori datanglah ke kami psikiatri psikiatri Oke 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 jadi ternyata anda ada konspirasi dalam pencipta lagu supaya ada laris makanya bikin lagu seperti itu gila tapi Pak Jaya jangan lupa Pak Jaya itu ada juga lagu kan kalau lagi jatuh cinta aku mau mandi ingat kamu aku mau makan ingat kamu aku mau belajar ingat kamu nah kalau kalau udah di sampingnya udah ada pasangan tau-taunya diingat kamu gimana kalau itu ada bicara moral itu jangan enggak maksud saya maksud saya ini otak suka pop up sendiri dia gak bisa diatur gitu gini saya anda percaya peran hormon terhadap otak jadi kan ada neurotransmitter neurotransmitter yang berfungsi di otak seperti adrenalin serotonin dopamin testosteron ya nah penolong anda apakah pengaruh kimiawi tersebut itu kan pengaruh kimia kan pengaruh kimiawi itu memang gak bisa dilawan bukan gak bisa dilawan sih sebetulnya otak ini kan neuroplastis ya jadi ada plastisitas otak jadi sebetulnya yang mengintervensi otak kita itu bisa kimiawi seperti kita lihat narkoba aja bisa mempengaruhi kita tadinya rasanya sedih jadi senang kemudian ngomong-ngomong tentang narkoba maaf ya saya ini ada percaya bahwa saya itu belum pernah nyoba narkoba makanya saya gak tahu tapi jangan 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 nyoba narkoba nanti saya kasih obat saya aja dicoba yang itu lebih aman tapi ada pengaruhnya gitu nanti saya kasih coba oh jadi kalau narkoba kenapa jangan kalau obat nya ada kenapa boleh disamping urusan komersial tapi kenapa kalau ada melarang saya pakai narkoba jadi obatnya di psikiatri itu juga ada macam-macam ada yang bisa bikin ketergantungan itu sangat kita hindari psikiater yang 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 gak toksik jadi ada istilah ada buku toxic psychiatry toxic psychiatry itu psikiater yang toksik ya pokoknya datang kasih obat aja datang kasih obat aja gitu nah jadi obat-obat yang bikin adiksi biasanya kita psikiater Indonesia itu menghindari itu hanya boleh dipakai jangka pendek istilah saya gini sama pasien obat membantu kita melatih otak kita otak kita ini plastis otak kita ini bisa disyeping dilatih yang tadinya gak bisa main piano bisa main piano yang tadinya gak bisa ngeliat dulu kita mau mendiagnosis itu susah mesti ditanyain lama-lama dengan pengalaman pasien masuk aja kita udah liat ini kesannya ini psikotik nih ini nah itu kita udah tau gitu loh ya kan itu kan shaping dari pengalaman dari belajar ya jadi obat membantu kita melatih otak kita bukan kita terus-menerus minum obat sama kayak orang darah tinggi apakah obat darah tinggi obatnya atau obat darah tinggi dan kita mengubah lifestyle kita exercise misalnya itu orang dokter dokter harus memotivasi mengedukasi bukan hanya memberikan obat ini saya mengkritisi dokter-dokter di Indonesia yang hanya 10 menit 15 menit apa 5 menit kasih obat aja kebetulan saya ketua ini cabang Pak Jaya ketua ini cabang Jakarta Utara wakil ketua ini wilayah DKI Jaya nah ini etika kedokteran untuk KII harus kita terapkan gak bisa jadi obat itu bukan tujuan obat itu alat alat untuk membantu menjaga kesehatan kita yes ya saya setuju karena termasuk ini termasuk otak ini gitu jadi obat ini membantu kita misalkan mood kita nih down moodnya kita angkat supaya naik setelah itu kita juga harus melatih mempertahankan mood itu tanpa obat nantinya gitu kecuali dia memang udah kronis memang membutuhkan sedikit dosis obat untuk pemeliharaan gitu itu itu namanya terapi maintenance nah ya tapi jadi makanya pertanyaan saya tadi jawaban anda kan di satu sisi bisa di satu sisi lain juga sebetulnya tidak bisa nah sebetulnya sejauh mana kita ini bisa tahu bahwa kita ini butuh obat atau kita tidak butuh obat atau mungkin pertanyaan saya lupa sejauh mana kita bisa mengendalikan hormon pertama gini kalau butuh obat atau tidak butuh obat biasanya pasien saya tanya apa yang sudah kamu lakukan karena kalau di jiwa itu biasanya orang selalu bilang gini alah itu kan cuma soal niat aja kalau kamu lihat juga pasti bisa ya katanya gitu ya 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 lalu pasiennya bilang gini saya ini udah niat loh saya usahain tapi saya gak angkat kalau enggak saya gak akan sampai cari-cari dokter kalau udah kayak gitu kan mesti kita bantu tuh ya kan nah jadi dari situ kita lihat dia butuh atau enggak kita lihat dari usaha dia bagaimana gagal atau tidak sama seperti orang kena infeksi kalau dia gak perlu antibiotik dia bisa istirahat minum vitamin tubuhnya bisa lawan infeksinya tetapi kalau dia sudah gagal melawan berarti butuh antibiotik nah peran hormonal di otak ini yang kita sebut neurotransmitter itu memang sangat-sangat nyata karena Pak Jaya saya kebetulan advisory board untuk apa namanya depression resistant to treatment untuk di Southeast Asia nah kita menggunakan sekarang esketamin untuk membantu kalau dia dikasih antidepresian biasa gak bisa kita kasih esketamin sebelumnya kita juga punya ECT elektrokonvulsif terapi itu sekali ECT hilang pikiran bunuh diri bisa bisa itu hilang langsung pikiran bunuh diri hilang sekali ECT kalau gitu saya mau tanya saya gak pernah punya semangat bunuh diri cuma saya sudah persiapan saya ingin eutanasia jangan eutanasia dong nanti acara jaya supranasi gak ada lagi nanti kalau saya sudah tua dan sakit-sakitan gak sembuh ketimbang saya membebani keluarga saya lebih baik kalau sudah gak ada harapan ya eutanasia dong masa gak boleh ya itu gimana menurutnya apa ada itu gangguan kejiwaan sebetulnya enggak sebetulnya itu sebuah yang sebuah apa sebuah pemikiran yang alami karena tadi kan kata-katanya adalah ketika situasi terminal sudah gak ada harapan ya sudah terminal sudah tidak ada harapan hanya kita secara moralitas secara value secara spiritualitas kita tidak boleh melakukan eutanasia aktif gitu jadi kita bunuh betul-betul itu gak boleh kalau pasif kalau pasif itu yang biasanya kita sebut misalnya ya sudah kita berikan minimal terapi terapi paliatif saja jadi yang hanya untuk yang minimal minimal aja yang tidak men-support kalau itu saya kan paling suka itu waktu saya di operasi pedu saya dan gigi kan saya tanuful nakrose itu kan saya merasakan suatu ultimate happiness karena saya gak ada benci gak ada marah gak ada khawatir semua gak ada apa gak ada perasaan menurut saya itu kan that is heaven for me kalau saya minta di suntik itu itu masuk apa narkose yang dalam arti dosis yang kemudian saya gak kembali lagi kalau misalkan itu untuk tujuannya kemudian meninggal berarti kan eutanasia aktif gak boleh dong belum memenuhi hati nurani saya lah gitu eutanasia aktif kalau saya melakukan diri saya sendiri saya cuma tanya dok caranya gimana kemudian tolong siapin itu boleh gak nah ini mesti tanya alih hukum soalnya berarti kalau dia membantu menyiapkan ini kan ada undang-undang psikotropik narkotik ketika dia membantu menyiapkan walaupun bapak suntikkan sendiri itu kalau bisa dibuktikan nah ini kena yaudah yaudah nanti kita urusannya sama Pak Mahput gak usah oke kita kembali lagi ke tadi jadi menurut anda tolong anda jawab sebetulnya kalau kita mau kita mampu gak mengatasi pengaruh hormon yang negatif ada yang bisa ada yang sulit jadi begini maksudnya maksudnya gini dulu kita gak kenal obat-obatan dulu kita gak kenal teknologi teknologi canggih kita latihan meditasi berzikir kita segala macam teknik itu itu diupayakan sebenarnya untuk mempengaruhi state of mind gelombang otak kita nah itu ada yang bisa ada yang lambat susah bukan yang gak bisa tapi lama sekali sedangkan kita ini jaman sekarang kita juga terbatas oleh waktu kompetisi nah kita mesti rasional untuk menilai itu karena ada misalkan gangguan-gangguan kejiwaan yang juga sembuh sendiri tapi setelah tiga bulan setelah enam bulan lalu bagaimana kita mesti produktif kita mesti tadi kan tidak adanya disability lalu mengatasi distress gitu tapi kenapa kita ini pakai istilahnya selalu stress padahal stress itu kan bagian dari hidup kita kalau gak stress kita gak punya energi kenapa istilahnya stress padahal bapak dokter dari tadi ngomongnya distress jadi kalau sebetulnya stress itu kan dari fisika dari ilmu fisika artinya tekanan stress jadi kalau di ilmu psikologi kan kita kan menggunakan istilahnya eustress eustress itu adalah eustress eustress ini yang kita butuhkan untuk supaya kita achieve sesuatu iya betul tapi kalau sudah melewati ambang batas itu lepas kendali sudah sudah melampaui itu menjadi distress contohnya dirsanya sebagaimana dok contohnya kalau saya disuruh jadi direkturnya jamu jago nah itu distress kalau jendela pertamina anda seneng ya kalau jamu jago gak mau terlalu kecil saya pertamina gak mau juga saya pertamina juga distress gak mau oke oke ya anda jelas anda didikannya di akara pokoknya saya tanya apa bisa jawab kalau didikan UI belum cukup tapi kalau diri yaudah anda pasti bisa jawab nah oke sekarang kembali lagi tolong dari hadirin ada yang mau tanya gak ada nah rupanya mereka sudah terlalu bingung mendengarkan omongan kita jadi mereka gak mau tanya lagi putus asa mereka sudah putus asa nah begini dok dalam waktu yang singkat ini kan tentu banyak hal saya belum tanyakan padahal menurut dokter itu penting untuk diutarakan sehingga masyarakat tahu minimal sebelum ke dokter mereka mungkin bisa mengatasi dulu gangguan kejiwaan masing-masing pada masa pandemi ini silahkan ya jadi pada masa pandemi ini paling sering itu kita mengalami isolasi isolasi ini akan menyebabkan yang kita sebut dengan cabin fever syndrome cabin fever syndrome ini gejalanya bisa seperti orang cemas bisa seperti orang depresi tetapi itu bukan cemas dan bukan depresi kita harus mencegah jangan sampai kita jatuh betulan ke dalam cemas dan depresi nah untuk mencegah cabin fever syndrome ini kita perlu beradaptasi dengan kondisi yang ada jadi secara rasional dan emosional kita lihat situasi kapan kita boleh ketemu kapan kita mesti berolahraga kita buat jadwal kegiatan kita kita selalu mindful selalu aware bagaimana supaya kita bisa menerapkan protokol kesehatan bagaimana kita bisa selalu tahu bahwa kita sedang di daerah yang beresiko tinggi atau beresiko rendah bagaimana kita harus mengubah kebiasaan kita dalam hal bersih-bersih misalnya dalam hal memakai masker dalam hal bertemu orang kapan kita menghindari bertemu langsung kapan kita boleh ketemu langsung kapan kita virtual nah ini semua untuk paling tidak mencegah tiga hal penularan penularan itu adalah satu jumlah kuman yang masuk jadi kalau kita sudah bisa atasi itu kita mengurangi jumlah kuman yang kemungkinan masuk ke tubuh kita nomor dua adalah keganasan kuman itu kita tidak bisa tahu kita dapatnya yang ganas atau yang tidak ganas nomor tiga dari jadwal kegiatan-kegiatan yang kita buat itu kita bebas dari distres tadi satu kita cukup istirahat sehingga imunitas kita terjaga karena tiga hal itu tempat masalah infeksi yaitu imunitas yang turun jumlah kuman yang masuk banyak sehingga imunitas kita kalah dan keganasan dari kuman jadi sekarang dalam kebiasaan baru ini mulai kita memilah-milah mulai kita memilah dengan aware kegiatan-kegiatan kita cara kita berkegiatan istirahat kita dan segala macam pola hidup kebiasaan-kebiasaan baru harus kita lapis itu pesan saya supaya jangan kita bertanya-tanya terus sampai kapan ini berakhir kalau kita sudah terbiasa dengan hal yang baru maka itu menjadi sebuah sebuah penaziman yang enggak berat lagi enggak bikin distres lagi oke jadi oke kebetulan ini kan bulan suci ramadhan ya teman-teman kita banyak melakukan ibadah kuasa yang menurut saya itu adalah bagus sekali bukan hanya untuk mengendalikan kesihatan ragawi kita tetapi juga jiwa kita nah seberapa besar pengaruh spiritual religiositas ini terhadap kesehatan jiwa silakan sangat besar kalau ditanyakan seberapa besar jawabannya sangat besar tes tes suaranya ada ya halo ya suaranya ada ya oke ada oke jadi spiritualitas ini kalau kita latih itu sangat besar apa namanya pengaruhnya terhadap kesehatan kita baik kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik karena jiwa dan fisik itu menjadi satu kesatuan ini yang masyarakat kita sering gak tahu dianggapnya dokter jiwa itu sekolahnya entah dari mana tau-tau menguasai jiwa gitu padahal dokter umum dulu kan fisik dulu dokter umum kemudian basic dokter umumnya harus kuat kemudian baru mendalami fungsi kerja mental nah jadi kalau spiritualitas itu bisa membawa kedamaian itu akan meningkatkan semua imunitas tubuh kita kedamaian kedamaian kemudian membawa kesadaran karena inti dari semua ajaran religi saya rasa banyak menekankan pada kesadaran bagaimana kita menyadari dan bisa mengendalikan diri karena makan kebanyakan bikin penyakit nge-seks kebanyakan bikin penyakit duit kebanyakan bikin penyakit jadi itu semua harus kita sadari dan kita kendalikan kalau sehat kebanyakan nah sehat kebanyakan ini apa kalau sehat kebanyakan itu nanti jadinya over sehat jadi ada over weight over over thinking over sehat oke ya saya saya lihat anda memang ya itulah memang anda ya alumni STF di Akara ya sudah saya sudah terbiasa debat dengan teman-teman ini ya karena memang di Akara itu kan banyak Yesuitnya Pak itu orang-orang Yesuit itu kan kalau diajak debat enggak ada matinya oke terima kasih dok saya terus terangkan kenal dok ini kan dari Ibu Ayla ibu Ayla itu yang sangat terkesan itu loh saya tadi ketemu dokter waduh waduh pokoknya ini perlu ini saya belajar dari beliau karena ya itu karena kebetulan anda aktif di bidang kesehatan jiwa ini sementara nah atau pertanyaan saya begini sekarang kenapa kok saya perhatikan teman-teman kita yang menjadi politisi itu kok tabiatnya belakangan ini kok makin aneh-aneh gitu Pak anunya sehingga kadang-kadang enggak masuk di logika saya sebetulnya yang gila itu saya atau mereka nah silahkan yang salah itu saya sebetulnya karena sebelum mereka jadi politisi dimintain surat keterangan sehat jiwa tapi saya bilang dia sehat jiwa ternyata tidak sehat gitu loh jadi yang salah itu saya dan teman-teman ini bagus-bagus ya sudah beres masalahnya selesai kalau ada banyak mereka enggak ada yang mau disalahin tapi kalau ada tapi ada aku ada ada penyesalannya ada enggak ya soalnya kan jiwa ini juga tidak statis ya jadi ada orang yang tadinya baik kalau enggak dibina ya mentalnya jadi bobro yang tadinya bobro kalau dia bertobat dibina ya jadi baik jadi ya memang sangat apa ya multifaktor gitu tapi ya sudah pokoknya kan Anda ambil tanggung jawabnya tetap Anda ambil gitu aja kan karena Anda enggak ada hukumannya kan paling-paling cuma dicatimaki aja oke saya ucapkan terima kasih saya enggak punya apa-apa saya hanya punya ah terima kasih terima kasih ya jaya suprana institut mengucapkan terima kasih kepada dokter darmawan dan betul-betul ini Anda PhD betul-betul dokter filosofi ya bukan adinya di bidang lain yang telah berkenan menjadi narasumber jaya supranasyo dan selamat menandatangani surat kesehatan jiwa selanjutnya dan moga-moga dan moga-moga nanti kalau saya juga butuh tolong Anda enggak usah periksa saya tanda tangani saja pokoknya saya sehat gitu aja dan insyaallah nanti Anda bisa bantu saya kalau pada saatnya saya butuh awetan nasihat tadi terima kasih terima kasih dari psijat Indonesia filsuf Indonesia dokter Indonesia terima kasih kepada Pak Jaya juga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih